Halo teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan informasi kepada Anda tentang penipuan melalui Instagram dan Facebook melalui Instagram salah satunya adalah toko awal karpet ini pemain lama di dunia online sudah hampir papasuki tahun ketiga mereka menipu melalui Instagram dan Facebook awal karpet ini selalu berganti-ganti nama seperti yang Anda lihat, akun ini dibuat pada 3 Maret 2019 dan sudah berganti-ganti nama Soraya Karpet, Konveksi Karpet, Sejati Karpet, Awal Karpet, Awal Karpet 01, Toko Awal Karpet 01 dan sekarang ini berganti menjadi toko awal karpet yang Anda lihat di situ ya ini adalah akun penipu yang menggunakan bank BTPN sebagai penipunya sebagai bank tujuan transfernya ini adalah semua foto-foto orang yang mereka curi melalui Facebook atau melalui Instagram ini contoh awal karpet dan satu lagi adalah masih komplotan awal karpet ini saya mensinyalir bahwa akun ini milik satu orang dan ini orang Jawa Barat ini kelihatan dari cara mereka menulis dan cara mereka berbicara ini menggunakan logat Sunda terlebih lagi nama-nama yang ada di rekening mereka itu adalah nama-nama Sunda saya bukan menisviditkan suatu suku tapi mereka ini berasal dari Jawa Barat toko bonakarpet adalah juga merupakan bagian dari awal karpet karena mereka ini menggunakan bank BTPN dan menggunakan awalan nomor ponsel yang sama mereka sudah banyak ya mengipu tadinya rekeningnya ini namanya Ujang sekarang berganti lagi nama siapa lagi itu ya ini Ujang ya tadinya ini nama nomor rekening tujuannya bank mandiri setelah mungkin rekening ini di blokir sama pihak bank dia berganti menjadi sekarang ini namanya itu apa itu namanya tadi itu ya namanya itu berganti menjadi bank BTPN ini banyak yang transfer sejuta sejuta 300 ya banyak yang sudah transfer dan ini adalah gambar-gambar orang gambar-gambar yang murni punya konfeksi orang dan mereka caplok kasihan sekali tapi biarlah mereka yang akan tanggung dosanya ini bisa Anda lihat disini mereka ini bukan orang-orang berpedidikan mereka ini orang-orang goblok orang-orang gatek contohnya menulis ini saja stok terbatas menjadi stok terbaras ini menandakan bahwa mereka ini gak sekolahan makan baku sekolahan terlalu tinggi tapi akal liciknya luar biasa ya gampang lah apa susahnya jualan di instagram kita pajak gambar tinggal promosikan bayar selesai mudah kalau untuk benar-benar jahat begini online yang susah itu kalau kita mau benar-benar mencari uang halal di internet ya agak susah butuh ilmu butuh teknik butuh modal dan lain sebagainya tapi kalau untuk menipu di internet gampang sekali contohnya mereka ini walaupun gak makan baku sekolahan tinggi tapi mereka bisa menipu contoh nulis buwana saja mereka pakai ha buwana gitu ya ini menandakan mereka ini tidak berpedidikan terlalu tinggi bisa dibilangkan kelas kambing lah dan ini video yang korban mereka kirim kepada mereka bahwa mereka sudah sudah transfer tapi kertasnya gak keluar itu kerjaan mereka saya pikirkan sehari bisa mereka ini mendapatkan 3 juta sampai 5 juta per hari atau kalau digabungkan dari 2 akun itu bisa 10 juta per hari tapi total pendapatan mereka per bulan itu sekitar 300 juta ya dapat mobil ras 1 hanya hasil dari kejahatan andaikan toh mereka ini tidak dihukum oleh polisi dunia tapi keadilan akhirat itu pasti akan terjadi seperti itu ya itulah dia toko awal karpet dan toko buanah karpet ini sama-sama sekarang ini mereka sedang berpromosi melalui instagram dan facebook sedang berpromosi sekarang promosinya sedang berjalan terima kasih semoga beruntang wassalamualaikum terima kasih